Sosok Didit Hedi Prasetyo ikut jadi sorotan saat pernikahan anak Anies Baswedan, Mutiara Baswedan, digelar 29 Juli 2022. Desainer kondang Didit Hedi Prasetyo adalah anak Prabowo Subianto dan Siti Hedi Yati Hariyadi atau Titik Suharto. Ternyata, Didit Hedi Prasetyo adalah desainer gaun pernikahan Mutiara Baswedan, anak gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Diketahui saat malam resepsi, perempuan yang menjadi istri Ali Saleh Al-Huraibi tersebut mengenakan gaun panjang dari kain songket yang didesain dengan motif parang. Gaun rancangan khusus Didit Hedi Prasetyo tersebut diseresikan dengan Suntiang Melayu Rancangan Rinaldi Yunardi, sehingga busana tersebut harmonis dengan nuansa modern. Adik kandung Anies Baswedan, Abdillah Baswedan mengatakan, Mutiara menggunakan dress ala Grace Kelly warna putih dipadu dengan hairpiece dari Rinaldi Yunardi. Gaun ini dirancang khusus untuk Mutiara oleh Didit Hedi Prasetyo. Sentuhan fusion dalam desain batik di atas songket yang hadir dalam gaun pagi dengan warna pastel. Unsur Indonesia juga kental terlihat pada busana resepsi pada Sabtu malam 30 Juli 2022. Ujarnya dikutip dari tribunjakarta.com, Senin 1 Agustus 2022. Lantas, siapakah sosok Didit Hedi Prasetyo? Didit Hedi Prasetyo merupakan anak tunggal dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Siti Hediati Hariadi. Dengan kata lain, Didit merupakan cucu dari Presiden kedua Indonesia, Suharto. Didit awalnya belajar desain fashion di Parsons School of Design di New York dan Paris. Dirinya pun memperoleh gelar Parcellor of Fine Arts. Pria kelahiran 22 Maret 1984 ini juga pernah memenangkan Silver Timble Award untuk karyanya pada tahun 2006. Dikutip dari laman BMW Group, Didit kemudian mendirikan label fashionnya sendiri dinamai Didit Hedi Prasetyo pada 2010 yang tampil sejak awal di peragaan busana Paris. Gayanya dikenal karena ringan dan canggih. Dia menggabungkan hasratnya untuk gorden terstruktur dan ornamen rumit dengan keahlian tradisional bahan Indonesia sambil mencurahkan perhatian khusus pada detail yang tidak mencolok.